Intro Ya baik pemirsa agama latihan, kembali lagi di dialog spesial di segmen terakhir ini Masih dengan topik gebiar olahraga KONI menuju olahraga prestasi di Kota Ternati Dan tentunya masih dengan resumen yang sangat spesial di malam ini Pak Lukman Poli, Ketua KONI Kota Ternati dan juga Pak Al-Farabi Hanafi Wakil Sekretaris KONI Ternati Saya lanjutkan kembali ya Nah ini momentum gebiar ini merupakan momentum yang tepat ya Untuk bagaimana mengembangkan geliat olahraga di Ternati ini Nah apakah momentum ini juga menjadi sesuatu hal yang bahan evaluasi juga bagi cabur-cabur Yang mungkin tidak begitu partisipatif dalam hal menciptakan geliat olahraga yang maksimal Artinya momentum termasuk menciptakan atlet berprestasi juga Sebenarnya gebiar olahraga ini Sebagai mana tadi saya sampaikan bahwa Subtansi dari filosofi gebiar olahraga ini adalah menciptakan atlet-atlet Nah Ternati harus memiliki hati yang punya prestasi Nah bagi cabur-cabur yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan gebiar olahraga Nah dalam rapat kita kemarin kita sudah menyampaikan bahwa cabur-cabur yang tidak aktif Nah yang tidak aktif yang pertama KONI tidak akan memberikan bantuan itu yang pertama Yang kedua KONI meminta kepada cabur Kepada cabur yang bersangkutan Untuk melakukan evaluasi pengurus atau revitalisasi kepengurusan Agar lebih aktif dalam melakukan kegiatan Nah kalau mereka tidak melakukan kegiatan Ya kita akan meminta Meminta untuk dilakukan revitalisasi kepengurusan Nah itu harapan kita Karena kita berharap gebiar olahraga ini Nah menjadi motivator bagi seluruh cabur Seluruh cabur untuk melakukan kegiatan-kegiatan latihan dan pertandingan-pertandingan Nah karena dari sinilah kita akan mendapatkan atlet-atlet dari cabur-cabur yang bagus-bagus kira-kira begitu Ya baik saya ke Pak Lukman nih Pak Apakah memang ada target khusus ya Untuk mungkin menjadi apa disampaikan kepada cabur Untuk berapa sih atlet yang wajib untuk diciptakan sebagai atlet-atlet potensial di tenatnya setiap caburnya Ada seperti itu? Ada Jadi pada saat pelaksanaan pelantikan dan rapat kerja olahraga Kota Ternate itu Saya sudah tandaskan bahwa Dalam satu tahun itu ada satu cabang olahraga menciptakan satu atlet Yang berprestasi dan dipanggil oleh kenurus besar cabang olahraga untuk mengikuti seleksi kimia Kenapa? Kita merasa bahwa Kota Ternate apabila hati itu dibina dengan baik Kita memperhatikan dengan baik, kita memberikan fasilitasi mereka dalam rangka mengikuti kegiatan nasional dari setiap cabang olahraga Berarti kita dapat menciptakan atlet-atlet yang berprestasi Inti daripada semua inilah bagaimana bahwa kegiatan aktivitasnya dari bawah itu betul-betul dikembangkan Kemudian menjadi satu tim yang tangguh untuk akan mewakili Kota Ternate, Maluku Utara dalam kanca nasional Bahwa pembinaan atlet ini harus terus menerus, kita tidak bisa berdiam saja Kemudian di dalam kebiar olahraga ini yang nanti dilaksanakan kejuaraan pertandingan adalah tingkat yunil Supaya kita ada lapisan atlet kedua Lapisan atlet kedua untuk nantinya bahwa apabila seniornya sudah mulai turun prestasi Kita ada lapisan-lapisan Sehingga saya menambahkan tadi bahwa bukan saja tercipta nanti pembentukan klub dan lain-lain di kelurahan Selain kelurahan, mulai dari sekolah SD tingkat usia diri, usia remaja dan usia dewasa Dari tingkat SD, SMT dan SMU akan terbentuk klub-klub sesana-sesana olahraga yang ada di sana Konik Kota Ternate akan mengadakan pendekatan dan pemerintahan Dan meminta bahwa Dignas Kota Ternate untuk dapat memberikan rekomendasi kepada sekolah Apabila ada cabang olahraga yang masuk untuk melaksanakan aktivitas pada para siswanya untuk melakukan kegiatan olahraga Pembinaan ya Sehingga di mana pada saat dilaksanakan kegiatan olahraga Terwakili semua sekolah yang ada di Kota Ternate bahwa mereka punya atlet itu betul-betul ada yang berolahraga Nah ini katakanlah memang perhatian KONI bagi pemerintah kan juga tidak main-main kepada atlet yang berprestasi Apakah memang ada persyaratan khusus yang mungkin menjadi perhatian penuh yang harus dikantungi oleh seorang atlet Ternate Mungkin harusnya memiliki KTP dan sebagainya Itu adalah persyaratan umum yang tidak bisa lagi kita pungkiri Yang diharapkan bahwa atlet dia berprestasi ini bagaimana bahwa dia ada atlet berprestasi tapi tidak potensi Kenapa? Karena dia punya prestasi tidak potensi Jadi potensinya disini adalah dia malas melaksanakan latihan tidak kejujuran Karena tiga faktor utama di dalam seorang atlet dia bisa menjadi atlet prestasi yang potensi apabila dia memiliki sikap kejujuran, disiplin dan punya kemauan Tiga faktor ini kalau dimiliki oleh setiap atlet maka atlet itu dia akan punya prestasi yang cukup gemilang Dan ini olahraga kita sudah tidak bisa pandang sebelum mata bahwa seorang atlet dia berprestasi sampai di tingkat nasional Makanya dia dapat menghidupi diri dia sendiri, keluarga dan dapat menghidupi orang lain Ya pendapatannya cukup potensial ya Itu namanya potensi Baik, nah ini dengan semangat kebiar olahraga ya Kemudian menuju Ternate Kota Atlet ini juga bahwa memang ada pesan-pesan koni juga disampaikan kepada pemerintah Untuk di setiap OPD ya harus ada kiat-kiat menuju ke arah tersebut Nah terkait dengan fasilitas yang tadinya harapannya ada tumbuh di kelurahan Apakah juga mungkin pesan-pesan di kelurahan juga untuk melihat ini sebagai sesuatu yang penting Katakanlah seperti dana kelurahan yang begitu besar untuk bisa disupporti, didorong sedikit Untuk fasilitas olahraga sederhana di tingkat desa, bisa seperti itu juga? Saya kira di kelurahan ini Ini dimana bahwa cabang olahraga itu masuk Kemudian kelurahan mendukung Sarana olahraga itu akan terbangun dengan sendiri Karena kalau masyarakat melihat bahwa cabang olahraga itu memang betul-betul potensi Dan bisa membawa generasi muda yang ada di kelurahan itu Berprestasi dan membawa nama kelurahan itu Saya kira dengan sendirinya akan terbangun Satu bahwa kenapa harus sampai ke sekolah-sekolah dan kelurahan Faktor utama adalah pencegahan kenakalan termaja Dan pencegahan generasi muda untuk tidak berpikir negatif Tapi mereka berpikir positif Kalau mereka sudah melaksanakan latihan setiap malam, setiap sore Berarti mereka sudah tidak akan melaksanakan aktivitas lain Paling belajar, langsung tidur Pemerintah Kota Tarnate dengan KONI punya hubungan yang cukup baik Dan selalu memperhatikan tentang apa namanya pengembangan olahraga Hubungan pemerintah sangat positif Terhadap apa namanya Terhadap pembinaan dan pelaksanaan kegiatan KONI Kemudian didukung oleh DPR Saya merasa bahwa hal ini memang harus Karena tugas KONI selalu melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Lalu mengadakan koordinasi dengan pemerintah Karena nantinya bahwa atlet yang berhasil bukan nama KONI Tapi nama pemerintah Kota Tarnate Dia dari mana? Dari Tarnate Yang begitu dari Tarnate Siapa yang nama? Namanya masyarakat Kota Tarnate Namanya pemerintah Kota Tarnate KONI punya tugas bagaimana melaksanakan kegiatan Punya tanggung jawab membina prestasi adli Demi nama Kota Tarnate Nama baik Kota Tarnate Baik luar biasa pikiran-pikiran yang konstruktif ya Dari Pak Lukman ini juga KONI Tarnate ini dalam hal bagaimana membangun olahraga Ujung-ujungnya juga kesejahteraan seperti itu ya Pak Kesejahteraan ya Baik Pak Lukman Pak Alharwi kita sudah berada di penghujung acara ya Tata-tata sudah hampir satu jam kita biskulis paling lebar Teka tema kita di malam ini Namun sebelum menutup perjumpaan Saya akan memberikan beberapa menit kepada para narasumber sekalian Sekaligus closing statement Harapannya mudah-mudahan perbincangan kita di malam hari ini Bisa memotivasi publik di luar sana Agar bagaimana menghidupkan olahraga yang seperti yang kita cita-citakan Saya ke Pak Lukman duluan Closing statement ada Pak Baik terima kasih Saya mengharapkan masyarakat Kota Tarnate melihat bahwa Olahraga merupakan suatu kebutuhan Sehingga di setiap kelurahan Di setiap sekolah Itu ada kegiatan olahraga Karena dengan olahraga Berarti kita sudah Apa namanya Membentuk diri kita sendiri Dengan olahraga kita dapat menciptakan Anak-anak kita menjadi atlet-atlet olahraga yang berpersasi Dan dengan olahraga Kita sendiri punya tanggung jawab Telah membawa nama baik Kota Tarnate Ya baik luar biasa Yang kedua Pak Al-Farabi Closing statement Anda Saya ingin menyampaikan bahwa Sebagai wakil ketua panitia pelaksanaan GBR Olahraga Saya menghimbau kepada seluruh cabur Agar melaksanakan kegiatan ini dengan baik Kita berharap dari kegiatan-kegiatan pelaksanaan Dengan filosofi tiada hari Tanpa latihan Tiada bulan tanpa pertandingan Kita berharap dari kegiatan GBR olahraga ini Dapat menciptakan atlet-atlet terbaik di Kota Tarnate Harapannya memang momentum ini bisa menciptakan atlet yang terbaik di Kota Tarnate Pemirsa Gaman Lama TV Terasa sudah satu jam Kita berdiskusi paling lebar Untuk tema kita di malam hari ini Gebiar olahraga KONI menuju prestasi olahraga di Kota Tarnate Dan saya mengucap terima kasih Pak Lukman Poli dan juga Pak Al-Farabi Sudah meluangkan waktu di malam hari ini Berbagi informasi Mudah-mudahan pelaksanaan di Gebiar olahraga di tanggal 21 Juli Nanti ini bisa berjalan dengan sukses Dan tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa memang harapan daripada semua komponen juga bisa berpartisipasi aktif dalam momentum ini Saya Ahmad Pikal bersama sejumlah kru yang bertugas di kesempatan hari ini undur diri dalam dialog spesial di edisi 10 Juli 2019 ini Dan nantikan terus dialog spesial di edisi berikutnya Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 malam hanya di Gaman Lama TV semakin mantap Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih